Jadi ada tawaran mau melanjutkan atau mau perubahan. Mas Herman, kalau tadi ada yang mengatakan harusnya memilih itu kan berdasarkan meritokrasi. Kalau dari Paslon 02 Prabowo Subianto, Mas Herman silakan kalau Anda menawarkannya bagaimana dengan sistem perguruan tinggi nasional sekarang, bagaimana seharusnya financing itu bisa berjalan dengan sistem meritokrasi yang benar? Ya, saya kira kita dudukan kembali ya, bahwa kalau tadi menghitung dana pendidikan Rp600 triliun, saat ini saja dialokasikan di anggaran 2023, itu Rp608,3 triliun anggaran pendidikan. Karena mandatory spendingnya kan sudah jelas, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus 20% dari pemberiayaan baik itu pusat maupun daerah. Oleh karenanya, kalau tadi berbicara Rp600 triliun, ini sudah Rp608,3 triliun. Bahkan, kalau tadi perdebatan untuk menghilangkan dana abadi pendidikan, di sini justru ditambah ya, untuk dana abadi pendidikan itu ditambah Rp69,5 triliun disiapkan untuk dana pendidikan, termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi. Jadi saya kira ini saja ditingkatkan ke depan gitu ya. Dan tidak perlu kemudian mem-benchmark ya, membandingkan dengan persoalan makan siang dan minum susu gratis. Itu lain daripada apa yang sekarang dilakukan. Tentu kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti terpilih ke depan, akan melanjutkan dan alokasi pendidikan pasti akan selalu meningkat. Semakin tinggi APBN, semakin tinggi dana pendidikan. Karena itu kan mandatory di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.